Buntut kasus kecelakaan Honda Mobilio Ugal-Ugalan yang tabrak 6 motor di Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah masih berlanjut ke proses hukum. Diketahui pelaku dan barang bukti masih diamankan oleh tim penyidik Satelantas Polres Sukoharjo. Atas kejadian tersebut, polisi juga membeberkan alasan pelaku tak langsung ditahan saat dikonfirmasi pada Rabu 4 Mei 2022 lalu. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 5 Mei 2022, Kanit Gagum Satelantas Polres Sukoharjo, Ibda Guntur Setiawan, memastikan bahwa kasus laka lantas ini akan terus berlanjut. Ia mengatakan pihaknya telah memeriksa IR 30 Tahun Warga Sumber Solo, Jawa Tengah sebagai pelaku. Guntur menuturkan pelaku akan diproses sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 UULAJ. Dijelaskan olehnya, apabila pelaku atau pengemudi mobil dikenakan wajib lapor bukan berarti proses hukum berhenti. Tetapi, proses hukum terhadap pelaku tetap dilanjutkan sampai ke tingkat pengadilan. Dia meminta kepada masyarakat untuk memberikan waktu kepada pihak kepolisian. Diketahui proses penyelidikan dan penyidikan masih dalam proses lebih lanjut. Sementara, alasan pelaku tak bisa langsung ditahan lantaran ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Sesuai Undang-Undang KUHP Pasal 21 Ayat 4, polisi bisa melakukan penahanan langsung jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Sebagai informasi, atas kejadian itu, 5 pengendara motor mengalami luka ringan. Sedangkan, satu korban yang sempat dilarikan ke rumbah sakit kini sudah dibawa pulang. Hingga kini, sejak kejadian lakalantas itu, barang bukti berupa Honda Mobilio, bernomor polisi G9431VA, dan pengemudi mobil tersebut masih diamankan polisi. Selain itu, sejumlah kendaraan yang terlibat juga turun diamankan untuk proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!